Halo teman-teman selamat datang di kanal saya kali ini saya nemu sebuah cuitan di Twitter yang lucu jadi ada yang ngeluh kakunya namanya musuh PHP bagus-bagus I like the account name Apaci ini bener-bener nggak recommended ya gila selevel server dev aja lagi-lagi mati karena error mesejnya ini AH 10 coccycout sequence sorting down gracefully gracefully dia terjemahkan sebagai anggun service gue mati loh ini kenapa ini sebenarnya menarik ini apa namanya kenapa pakai saya ini baru tahu ada ada signal sequence saya cari-cari-cari-cari-cari dengan Apaci sequence nemu sesuatu satu di Stack Overflow Stack Overflow adalah ternyata Apache 2 itu memakai sequence untuk melakukan graceful shutdown jadi setiap kali ada sequence maka Apache akan melakukan graceful shutdown you are correct sequence is used to signal windows size change aplikasinya running in terminal do the lack of other signal numbers the fact HDPD normally run detached from the terminal the sequence signals was chosen to instruct HTTP to do graceful shutdown jadi ini sequence ini dipakai untuk bilang sama HDPD untuk melakukan graceful shutdown jadi ketika proses Apache menerima sinyal sequence maka ya dia akan graceful shutdown nah sebelumnya apa itu signal signal adalah sebuah apa ya mekanisme semoperasi untuk mengirim sesuatu ke dalam proses nah ngirimnya dengan perintah kill atau dengan menggunakan ya terserah proses mau gimana ya kalau misalkan ya kalau misalkan apa namanya di kontrol c-bat ada sigint kemudian kalau misalkan di misalkan kui gitu di x2 sigterm gitu ya jadi macam-macam sinyal nah kalau kita lihat di kita Google aja deh unix di sini ada beberapa sinyal di sini ada beberapa sinyal IPC nah ada beberapa ya eh let's see system call ada beberapa sinyal nih ada sig board sig alarm sig bus kemudian sig child sig 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 macem-macem ya sig hub sig kill blablabla jadi banyak banget sinyal yang dikirim dari sistem operasi ke proses nanti proses akan menanggapi sinyal ini maksudnya apa ya dan sinyal ini sebenarnya suka-suka proses menanggapinya gimana misalkan kalau sig in gitu kita bisa tanggapin dengan yaudah kita terminal terminate proses kita nah sequence itu lucu sequence itu kalau terminalnya ganti window size dia akan ngasih eh apa namanya dia akan ngasih sinyal ke prosesnya buat buat ya terus ras proses itu mau di handle boleh mau nggak ya bebas gitu nah Apache ini lucu ya Apache ini dia memakai sequence itu untuk melakukan graceful shutdown nah di tweetan ini saya bilang ini kan sequence gitu kok aneh banget gitu kan tapi di bawah hmm oh nggak ada ya nih disini sequence nah sequence saya bilang suspicion apache dari sistem D tapi dari interaktif terminal coba jalanin sistem D jangan dari interaktif terminal gitu salah ketik jadi ketika diganti sistem D jadi lebih reliable ya jelas dari Apple karena ya nggak nggak dapet sequence sequence cuma terjadi kalau dia ada di interaktif terminal nah kita buktiin ya kita buktiin oke saya sudah punya dua terminal Ubuntu disini ya saya SSH remote ke apa ke box punya saya kemudian kita coba jalankan Apache secara foreground disini ini errornya karena aku nggak punya server name kalau kita cat tailmanf varlog apache2 error.log karena ini base-nya nggak bisa tanpa root kita pakai ini nah disini keluarkan lognya gitu kan kalau apache2 coltn variable determine the server sama dengan error yang disini nah sequence terjadi ketika saya ngelakuin ini nah gitu jadi kita coba lagi ya kita coba lagi ya foreground saya kill dulu atau kecil aja dulu clear saya kecilin window-nya ya biar lebih jelas tapi saya kecilin juga ininya oke kita jalankan dia secara foreground foreground gitu ya disini kita juga hmm sedikit kacik ya nah keluar ya nah kita coba gedein nah tuh keluar tuh sequence shutting down gracefully jadi karena diganti window size-nya dia dia jadinya apa namanya bermasalah gitu dengan 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 apache2 jadi kalau mau mau ganti mau resize mau itu kalau temennya ganti window size dia akan dapat sequence dan kata-kata sequence itu sudah mati gitu hmm dan ini kita bisa bisa atasi dengan menjalankan apache-nya di menggunakan systemd kalau kita startnya pakai systemd ya gak apa-apa gitu ya kita start gitu ya ya udah sudah ada cuma ada selesai ini tidak ada macam-macam gitu kan gak mau di gedein kecilin gedein kecilin sama aja gak ngaruh dengan dengan semua so jadi di apache jangan menjalankan apache di interaktif terminal karena tiap kali kita ngelakuin ini akan meninggal jadi pakailah systemd gitu ya kalau mau di stop ya pakai ini stop kelihatan nah tuh jadi sebenarnya kan tegak di stop dia ngirim sequence juga siap sistem CTL ini this is very weird tapi itu pelajarannya jangan jalanin apache di interaktif terminal gitu aja oke kalau gitu kalau mau bisa programming gak usah rungsing buka IDE gak usah pakai apache pakai engine X ya biar gak gak kejadian kayak gini lalu kodin aja dulu bye bye